Pemirsa Delegasi Legislatif Chung Chong Nam, Korea Selatan mengunjungi DPRD Jawa Barat Rabu 22 Mei 2024 siang. Kunjungan tersebut memperkuat kerjasama Jawa Barat dengan Korea Selatan, salah satunya dalam hal pengembangan sumber daya manusia. DPRD Jawa Barat menerima kunjungan dari Delegasi Legislatif Provinsi Chung Chong Nam, Korea Selatan pada Rabu 22 Mei 2024 siang. Kunjungan tersebut diawali dengan jamuan makan siang hidangan khas Indonesia khususnya Jabar di selasa ruang rapat paripurna DPRD Jabar yang dilanjutkan dengan pertemuan di dalam ruang rapat paripurna DPRD Jabar. Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Jabar, Bedi Budiman, Chung Chong Nam merupakan salah satu provinsi di Korea Selatan yang paling maju. Karenanya kerjasama diperkuat antara Jabar dengan provinsi tersebut, mulai dari bidang ekonomi, sosial, seni, hingga budaya. Pihak DPRD Jabar menindaklanjuti kerjasama tersebut karena menurutnya kerjasama luar negeri tidak hanya government to government, tapi juga citizen to citizen. Menurutnya pola diplomasi harus bergeser menjadi multitrack diplomasi. Bedi Budiman pun mencontohkan kemajuan dunia K-pop di Korea yang sangat digemari generasi Z Indonesia. Itulah yang harus dipelajari. Karenanya Jawa Barat salah satunya akan bekerjasama di bidang peningkatan sumber daya manusia dengan provinsi Chung Chong Nam. Karena bagi kami kerjasama luar negeri itu harus bersendikan pada memperbesar volume kerjasama antar warganya. Nah ini yang kami dorong dari DPRD provinsi itu. Jadi yang namanya kerjasama luar negeri itu harus tidak hanya G2G saja, tapi juga dari citizen ke citizen. Nah inilah yang kami dorong terus. Jadi pola diplomasi harus bergeser menjadi multitrack diplomasi. Jadi pola diplomasi itu menyertakan seluruh. Apakah itu misalnya ketian muhibah kebudayaan, kesenian. Kita melihat K-pop misalnya di Korea itu sangat maju. Terakhir ada grup K-pop, NCT ya. Itu kan antusiasinya luar biasa gitu ya di kelompok musya agensi kita. Nah kita harus belajar. Ternyata dominasi barat terhadap dunia pop ya, kesenian pop, itu sudah surut. Sekarang bergeser ke timur. Korea mengambil alih. Nah kita harus belajar dari bangsa Korea ini. Penjabat Gubernur Jabar Bei Mahmudin pun mengapresiasi kerjasama antara DPRD Jabar dengan DPRD Chungcheongnam Korsel. Menurutnya Jabar sudah menjalin kerjasama dengan Korea Selatan sejak lama di berbagai bidang. Ini acara baik, karena akan meningkatkan hubungan kedua negara, khususnya hubungan kedua perusahaan. Ini akan meningkatkan hubungan people to people, secara kedua negara itu lebih melekatkan hubungan kedua negara itu. Tentunya akan baik bagi kedua negara untuk jatuh kepanjang. Penguatan kerjasama tersebut pun ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat dengan Ketua DPRD Chungcheongnam Chow Giyeon, khususnya di bidang ekonomi dan pariwisata, pembangunan rumah lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia. Budi Hartati, Bandung TV Bersambung TV